untuk bagian belakang cukup menarik ya untuk bagian belakang sini dia mirip dengan yang tipe SOHC teman-teman tidak terdapat wipper di bagian kaca atau pintu belakang dari mobil tahun 98 ini untuk bumper keseluruhan overall sejauh ini masih aman-aman saja ya dan untuk lampunya ini sudah mengalami sedikit modifikasi sepertinya ya untuk bagian kaca atau kaca mica cover dari stop lampnya itu biasanya warnanya merah dan kuning tapi di mobil ini menjadi warna yang bening ya untuk deflekta belakang juga sama deflekta nya dibalut dengan kain kulit semisintetis dan untuk stop lamp bawaan dari pintu belakang masih terdapat di atas selamat menikmati 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 berarti 2 cc delakan analytics selamat menikmati selamat menikmati bagian mobil ini kita lihat tuh dengan seksama mobil ini benar-benar gagah ya terkesan American maskalnya itu keluar teman-teman Oke kita mulai dari depan seperti biasa untuk bagian depan mobil ini masih mengusung atau mengandalkan bumper originalnya ya dan grill originalnya juga dari blaster DOHC tahun 98 ini Nah untuk lampu yang digunakan ini sudah daymaker ya atau aftermarket atau variasi yang dimana lampu tersebut headlamp nya menggunakan tipe Pro G atau Eagle Ice ya jadi sudah dapat dipastikan lampunya terang banget teman-teman nah yang sungguh sangat disayangkan dan untuk bagian grill ini dia agak sedikit patah-patah ya dan ini adalah untuk pemutaran apa ya ini sepertinya untuk pemutaran dari pembukaan mesin ya kap mesin teman-teman nah ini dibikin semacam tuas seperti itu untuk membuka mesinnya dan ngomong-ngomong untuk kunci mobil ini saya tidak bisa menemukannya ya karena mungkin teman-teman yang lain juga nyimpan kuncinya jadi mohon maaf untuk review singkat kita kali ini kita nggak bakalan lihat di bagian interior mobil ini ada yang unik dari mobil ini untuk bagian deflektor depan ya ini dia diberikan sentuhan atau dibalut dengan kain kulit semi sintetis termasuk di bagian overvendernya juga ternyata ya dan sepertinya ini ini made in abancang ya teman-teman jadi ini yang menjadi unik dari mobil DOHC tahun 1998 ini untuk wiper ini juga diganti karetnya lalu untuk kaca menggunakan kaca film yang lumayan gelap ya dan di dalamnya itu ada semacam lampu strobo lalu untuk bagian kisih-kisih udara di bagian sini dan untuk antena nya masih original teman-teman tapi untuk antena ini sudah tidak dipasangkan ya sepertinya dipindahkan dan untuk sepionnya ini sedikit menarik ada semacam lampu lagi ya dan biasanya spion-spion seperti ini itu dipasangkan di mobil-mobil LCGC ya salah satunya seperti mobil fortuner mungkin ya karena biasanya sepion-spion yang ada lampunya itu mirip dengan mobil-mobil terbaru atau era 2015-an ke atas nah untuk bagian talang air juga sama ini dibalut atau dilengkapi atau di cover dengan kain kulit semisintetis lalu untuk bagian ruprek juga masih terdapat disitu satu set original ya dan ini ada lampu yang fungsinya itu entah untuk apa tapi lampunya menyorot ke arah bagian depan teman-teman nah ini ternyata antena nya dipindah ke sini ya jadi antena radio yang berada di sebelah kap mesin depan di sebelah kiri bodinya itu dicambut dan dipasangkan di bagian atas pintu penumpang sebelah kiri bagian depan oke kurang lebih seperti ini penampakan dari mobil blazer DOHC tahun 98 ini dan ngomong-ngomong untuk warna ini original ya dia warnanya abu-abu metalik dan untuk ban kemudian velg kita coba lihat ini dia banyak ukuran 275 per 55 yang dibalut dengan velg ring ukuran 20 tentunya ya biasanya di velg-velg ukuran 20 itu kalau tidak mobil Pajero Sport Fortuner juga pakai tapi di blazer ternyata juga masuk teman-teman nah untuk jarak ground clearance nya itu agak tinggi juga ya mungkin torsinya juga sedikit dinaikkan tapi yang jelas mungkin meskipun blazer tahun 98 ini velg nya menggunakan ring 20 tapi tidak dilakukan penambahan body lip di bagian bodinya dengan kata lain ini masih original ya untuk kaki-kakinya hanya saja dilakukan perubahan untuk bagian velg menggunakan ring 20 dan ternyata sudah masih masuk di sini juga ada pemutaran dari pengisian bahan bakar tapi ini sepertinya kuncinya udah dol ya jadi kita bisa buka tutupnya itu atau covernya itu tanpa menggunakan kunci untuk bagian belakang cukup menarik ya untuk bagian belakang sini dia mirip dengan yang tipe SOHC teman-teman tidak terdapat wiper di bagian kaca atau pintu belakang dari mobil tahun 98 ini untuk pamper keseluruhan overall sejauh ini masih aman-aman saja ya dan untuk lampunya ini sudah mengalami sedikit modifikasi sepertinya ya untuk bagian kaca atau kacamika cover dari stop lampnya itu biasanya warnanya merah dan kuning tapi di mobil ini menjadi warna yang bening untuk deflekta belakang juga sama deflekta nya dibalut dengan kain kulit semisintetis dan untuk stop lamp bawaan dari pintu belakang masih terdapat di atas untuk kenal pot kenal pot juga ini tidak dilas ya tapi sistemnya dia dibaut dan itu PNP juga bisa dibuka pasang untuk ban serep masih terdapat kaki-kakinya juga masih original sepertinya ya lalu untuk body secara keseluruhan saya belum menemukan bekas nabrak atau tertabrak dengan kata lain mobil ini masih sangat mulus ya di bagian interior maupun eksterior kenapa saya bisa berani jamin di bagian interiornya sangat mudah mulus karena saya tadi udah sempat coba noong teman-teman kalau kata Sundanya mah ya atau misalnya kita nerawang lah istilahnya itu interiornya keren banget bagus banget tapi sayang saya nggak bisa buka interior dari mobil ini seperti apa karena kuncinya disimpun sama anak-anak yang lain ya mungkin ini beberapa jam lagi akan dibawa oleh pemiliknya Oke teman-teman ya kurang lebih seperti itu review singkat saya kali ini tentang mobil opel blazer tahun 1998 yang dimana ini adalah kalau kita lihat platnya plat B ya dia dari Jakarta dan untuk beberapa part yang lainnya ini seperti lampu-lampu tambahan itu sudah dipasangkan oleh owner nya ya tentunya satu set kiri dan kanan atas dan bawah seperti itu saja review singkat saya kali ini mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bermanfaat ya kurang lebihnya mohon maaf saya Rizal Surya Jaya pamit undur diri see you next time in our video dan jangan lupa like share and subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video yang kita upload wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax